Halo prinsis, Pressbook Mania, ketemu lagi bareng gue Bewok di channel Youtube Pressbook dan Marzum episode ke-30. Hari ini gue lagi ada di Tang City Mall untuk ngecek situasi dan kondisi market, cuman gue pengen ngebajak beberapa toko. Nah sekarang nih gue lagi ada di Benisal 2, Tang City Mall lantai LG, blok D nomor 81-82. Ini bakal gue bajak, gue akan rekomendasiin kalian beberapa produk, 1-2 jutaan, kemudian mungkin 3-6 juta kali ya. Oke yang pertama kita start dulu dari rekomendasi produk 1 juta. Yang pertama ini di Benisal ada Realme C2, ini varian RAMnya 2x16GB, harganya 1.400.000. Selain Realme C2 ada juga Oppo A1K, yang baru juga ya ini kurang lebih sekitar 1-2 bulanan baru ada nih Oppo A1K. Ini varian RAMnya 2x32GB, kita cek spesifikasi singkat di belakang kardusnya, untuk layarnya 6,1 inci HD+, kemudian baterainya 4000mAh, ini ColorOSnya pakai ColorOS 6, Oppo A1K. Dan yang terakhir untuk range harga 1 jutaan ada Redmi 7A, garansi distributor dari Blast, untuk varian RAMnya 2x16GB. Kalau misalkanannya harganya bisa kurang apa enggak, langsung aja datang ke Benisal 2 ya di Tang City Mall. Oke ini dia nih produk rekomendasi 1 juta. Lanjut, kita move ke rekomendasi produk 2 juta kali ya. Yang pertama ini ada Redmi Note 7, ini yang kemarin sempat banget beberapa bulan yang lalu banyak dibincangkan Redmi Note 7 karena produknya goib, dan sekarang ini produknya banyak di toko-toko offline rekomendasi price book. Ini garansi distributor dari Blast, untuk varian RAMnya ini 4x64GB. 48MP, kamera belakang plus 5MP, kemudian layarnya 6,3 inci, fullscreen display, pakai Snapdragon 660 dan baterainya 4000mAh. Kita move ke produk berikutnya, ada Vivo Y15. Ini Y15 ini yang baterainya tuh 5000mAh. Kemudian dia AI triple camera, bentang layarnya ini 6,35 inci, varian RAMnya 3x64GB, harganya 2 juta seratus. Ini masuk rekomendasi produk, 2 jutaan ya. Dan yang terakhir ada Oppo A5s. Ini handphone udah lama banget, cuman memang di toko offline masih laku juga. Untuk varian RAMnya 3x32GB, layarnya 6,2 inci, HD+, baterainya 4230mAh, ada dual rear camera, kemudian ini juga ada AI Beauty. Sirikasnya Oppo ya, semua kameranya mereka pakai AI Beauty. Oke, harganya 2 juta 99 ribu. Ini dia rekomendasi produk 1 juta, kemudian rekomendasi produk 2 jutaan. Kalian mau pilih yang mana, bebas. Kalau misalkan nanya lagi mau kurang atau enggak, itu bisa langsung ke Benissel aja datang langsung ya. Lanjut kita ke produk Realme 3 Pro mungkin, yang kemarin juga banyak diperbincangkan karena goib. Dan sekarang produknya udah banyak banget. Dan kemarin juga banyak yang kita marzoom episode berapa, banyak yang nanya Realme 3 Pro di Benissel dan ini produknya udah banyak ya. Tapi ini varian ROMnya, RAM ROMnya 6x128GB. Untuk harganya Rp3.699.000. Ini harga SRP ya, memang semua di toko-toko manapun harganya sama. Dan gue akan ngecek OPPO Reno mungkin, yang kemarin juga baru Vercel di Jakarta dan kemarin di Surabaya juga 10x Zoom juga udah Vercel juga di Mall Pakuon. Tapi sekarang yang mau gue cek harganya adalah OPPO Reno yang biasa, enggak pake 10x Zoom. Kemarin harganya pertama kali Vercel sekitar Rp7.999.000. Dan sekarang harga terupdatenya di Benissel 2 itu Rp6.999.000. Lumayan ya, cashbacknya sekitar Rp1.000.000 turun harganya. Untuk varian RAM ROMnya, 6x256GB. Oke, inilah deretan rekomendasi produk dari Benissel. Kalau kalian mau cicilan tanpa kartu kredit, disini juga bisa pake Spectra, Home Credit, Finmask, Ion, dan Credit Plus. Oke, sekian dulu untuk di Benissel 2 dan kita move ke toko berikutnya. Oke bro, sekarang gue balik lagi nih di Astem Cellular yang ada di Tansiti Mall. Dan ketemu lagi sama Bro Yusuf. Jangan bosen-bosen ya bro, gue balik kesini. Bro, di episode 29 kemarin kan gue udah nanya rekomendasi produk di bawah 10 juta. Nah sekarang di episode 30, gue mau nanya sekitar tips and trick buat viewership Rp6.000.000. Gimana sih caranya kalau misalkan mereka pengen beli iPhone 2nd, milih yang bagusnya gimana sih caranya? Yang original lah ya gitu ya. Yang original, betul. Atau lo mungkin ada rekomendasi iPhone 2nd buat viewership Rp6.000.000 yang mau beli? Oh, kita juga ada nih, ada. Ada berapa iPhone yang mau lo rekomendasiin buat gue? Ada 8 Plus nih. Oke. 8 Plus. Oke, kita satu-satu dulu ya. Ini iPhone 8 Plus, 64GB. Kondisinya mulus ya bro? Itu mulus banget bang, 96%. 96% mulus ya? Iya. Ini memang minus cacat sih, garansi apa nih? Itu garansi internasional. Garansi internasional? Iya, LCD kamera itu original. Oke. Sekarang tips and triknya gimana sih? Kalau misalkan viewership Rp6.000.000 itu mau beli iPhone 2nd tuh? Buat cari yang original atau enggaknya gitu ya. Kalau kita sih ya, pertama nih bang. Oke. Maaf, saya katakan ini. Oke. Kalau yang pertama, dia dari LCD. Dari LCD? Iya, dari LCD. Jadi LCD dia itu enggak ada cacat. Betul. Jadi kalau misalkan dilihat, ini LCD-nya enggak ada cacat ya, harusnya. Selain LCD apa lagi? Kamera paling. Kamera? Iya, dia bisa fokus gitu kan. Betul, betul. Lebih jelas juga. Selain dua pembeda itu bro, layar, kemudian LCD, kemudian kamera apa lagi? Kalau untuk yang garansi resmi ya, sebenarnya sih kalau buat bedain ini gampang ya bang ya. Ini contohnya gini nih. Kalau misalkan kita mau lihat iCloud nih di sini, kita masukin iCloud di sini nih. Ini kan enggak ada jaringan ya. Kalau misalkan kita ada jaringan, itu iCloud tinggal masukin aja. Tinggal masukin aja. Kalau biasa sih, kalau yang kurang bagus nih ya. Itu harus dua kali masuk, baru bisa masuk. Oh gitu? Harus dua kali teken ya? Iya, ibaratnya diisi motor atau gimana gitu ya. Enggak kayak internasional. Oke. Iya, harus dua kali masuk, baru bisa masuk iCloud-nya gitu. Oke, jadi kurang lebih itulah yang harus di cek ya. Ada yang mungkin tips and triknya buat viewership Facebook? Mungkin itu aja sih yang paling penting, mah. Kalau dari internasional ya. Dan sekarang asap mata juga bisa kita lihat langsung ya. Langsung. Dari LCD-nya mungkin diisi motor sama internasional beda ya. Betul. Yang diisi motor mungkin agak kuning-kuning atau biru-biru. Kayak kamera. Betul, dari kameranya juga mungkin kelihatan. Setelah itu. Dari, ini juga nih, dari mengenai. Oke. Dari sini. Nah, di sini kita harus lihat bang. Dari IMEG-nya timbul. Betul. Nah, sama misalkan kita cek dari ini juga sinyal. Bisa connect Wi-Fi, sama connect Bluetooth, ya koneksi internet lah. Semua koneksinya di cek dulu ya? Di cek dulu ya. Kalau misalkan mau beli iPhone second ya? Iya, betul. Oke. Bro, kalau misalkan virusnya price book mau beli iPhone second di sini, ada garansi lokal nggak sih dari toko? Garansi untuk toko ya? Iya. Ada, ada garansi untuk toko. Berapa lama? Itu satu bulan. Satu bulan ya? Garansi satu bulan. Oke. Itu yang diklaim garansi apa nih? Software kah? Atau mungkin ada hardware kah? Iya. Seperti software lah. Kalau misalkan hardware kan biasanya jatuh atau gimana itu kan rusakan pemaka ya. Baru pun nggak ada garansinya kalau hardware. Di luar dari human error ya seperti biasa ya? Iya, betul. Oke. Selain iPhone ini ada apa lagi yang mau direkomendasikan? Yang 7 Plus. 7 Plus? Iya, 7 Plus ada. Oke. Ini kondisinya mulus semua ya? Mulus. iPhone secondnya. Ini harga berapa? iPhone 7 Plus? 7 Plus. Kalau yang 7 Plus, ada yang 128 kan? Yang 256 juga ada. Ini berapa nih? Kalau 178, 128 itu kena 6.199. Masih bisa kurang nggak nih? Bagi seuruh price book? Buat orang yang kesini, ya kan? Pasti saya kurangin lah. Oke, masih dikurangin ya. Terus yang berapa giga lagi ada? Yang 256. Berapa tuh? 6.899.000. 6.899.000. 9.000. Oke, selain 7 Plus apa lagi? Tiga produk lagi deh. iPhone 7 ya. iPhone 7. Yang lagi rame tuh apa sih? iPhone 7 Plus, 8 Plus, sama 6S Plus. Ini iPhone 7 32 giga. Rose gold ya warnanya ya? Itu warna gold. Oh gold, sorry. Nggak pakai rose. Oh ini nggak ada pink-pinknya ya? Sorry. Harga berapa nih? Itu 3799.000. 3799.000. Oke, apa lagi? Tiga produk lagi deh. Eh, dua produk lagi. Ada 6S Plus. 6S Plus. Iya. 6S Plus 64 giga. Garansi apa nih? Itu internasional juga, resmi juga. Harga? Itu kena di 3.999.000. 3.999.000. Iya. Satu lagi dong, apa nih? 6S. 6S sih paling kita cepet habis ya, barangnya. Paling cepet habis ya. Wadaw, harga berapa nih? 6S yang 64 giga. Yes. Itu kena di 2.999.000. 2.999.000. Iya, yang garansi resmi punya. Bro, Yusuf, ini kan varian produk iPhone second-nya banyak nih. Kalau misalkan mereka pengen lihat jauh lebih detail, bisa lihat di mana? Bisa langsung ke IG kita aja. Lihat di IG kita ya. Yang ready atau apa namanya, apa aja gitu kan barangnya kan, warna apa aja. Nama IG-nya apa sih, ACTM? ACTM Celluler. Jadi bisa langsung di follow ya. Nama IG-nya ACTM Celluler. Celluler, ya. Oke, disitu juga ada informasi WhatsApp-nya juga? WhatsApp, kayak WhatsApp, telepon juga disitu ada sih. Oke, siap. Terima kasih banyak, bro. Ah, ini ada Black Shark nih? Wah, iya. Harga berapa nih? Black Shark, ini ada 2 macem nih. Black Shark yang Black Shark 2, RAM 8. Oke. Ini Black Shark yang RAM 6. Oke, ini Black Shark 1 dan Black Shark 2 ya? Yang 6x64, Black Shark 1 berapa? Kena 5299. 5299. Iya. Yang Black Shark 2? Black Shark 2, 7999. Dia RAM 8, 128GB. 8x128GB. 8 juta kurang seribu? Iya, 7999. Seribunya nggak bisa buat parkir, karena parkir sekarang 2000. Jangan lama-lama parkirnya. Iya, benar-benar. Oke, bro. Terima kasih banyak informasi produknya. Semoga viewers yang price book yang nyari iPhone second bisa langsung datang ke Atsdale Selunggar Park City ya? Thank you, bro. Sampai ketemu lagi. Iya. Thank you. Oke, bosku. Sekarang kita lanjut lagi ke toko terakhir yang ada di Tang City Mall. Ini namanya RASCELULAR seperti biasa ya. Adanya di Tang City Mall lantai LG Blok A nomor 76. Di toko ini, gue akan obrak-abrik rekomendasi produk 1 jutaan untuk kalian nih. Yang pertama ada Redmi Go. Sebenarnya ini di bawah 1 juta sih. Harganya Rp 899.000. Ini varian RAM-nya 1 per 16GB. Layarnya 5 inci, kemudian baterainya 3000 mAh. Kameranya 8MP plus 5MP. Garansi resmi dari time ya. Lanjut kita ke produk kedua. Ada Asus Zenfone Live L2. 2 per 16GB. Ini harganya Rp 1 juta 10 ribu ya. Garansi resmi dari time ya. Oke, lanjut ke produk ketiga. Ada Zenfone Max M1. Nggak pakai Pro. Ini varian RAM-nya 3 per 32GB. Harganya Rp 1 juta 300 ribu. Garansi resmi time juga ya. Bukan garansi distributor. Kemudian produk berikutnya ada deretan dari produk Xiaomi. Ada Xiaomi Redmi 6A. Ini 2 per 16GB. Harganya Rp 1 juta 190 ribu. Untuk bentang layarnya 5,45 inci. Kemudian HD+. Baterainya 3000 mAh. Dan pakai kamera utamanya 13MP. Lanjut. Ada Xiaomi Redmi Note 5A. Garansi resmi dari time. Varian RAM-nya 2 per 16GB. Harganya Rp 1 juta 25 ribu. Ini pakai Snapdragon 425. Varian RAM-nya 2 per 16GB ya. Oke, yang terakhir range harganya Rp 1 jutaan kurang sedikit. Rp 1 juta kurang seribu. Ini yang lagi rame banget beberapa bulan lalu kalian perbincangkan. Ini dulu cuma adanya di beberapa e-commerce ataupun marketplace. Sekarang di toko-toko offline juga ada. Ini Infinix Hot 7 Pro. Varian RAM-nya 6 per 64GB. Harganya Rp 1 juta 999 ribu. Mantul ini untuk kamera belakangnya. Dual rear camera 13MP plus 2MP. Front kameranya juga sama nih. 13MP plus 2MP. Baterainya 4000 mAh. Layarnya 6,2 inci HD+. Pakai notch juga nih dia. Sip. Sekarang kita beralih ke beberapa produk Asus yang memang beberapa bulan lalu turun harga. Dan sekarang harganya juga turun lagi. Ini cuma turunnya dikit. Dari tanunya ada Asus Zenfone Max Pro M1. Kemudian ada Asus Zenfone Max M2. Nggak pakai Pro. Dan yang lebih mantul lagi nih. Ada Asus Zenfone 5. Kita mulai dulu dari Asus Zenfone Max Pro M1. Ini varian RAM-nya 6 per 64GB. Harganya Rp 2.300.000. Garansi resmi dari TAM. Lanjut ada Asus Zenfone Max M2. Ini varian RAM-nya 4 per 64GB. Garansi resmi dari TAM juga. Harganya Rp 2.150.000. Dan yang paling mantul nih penurunan harganya ada di Asus Zenfone 5. Ini tuh dulu harganya sekitar Rp 3.000.000 lebih. Dan sekarang harga terupdate-nya Rp 2.875.000. Varian RAM-nya 4 per 64GB. Garansi resmi dari TAM. Oke, gue rasa cukup untuk marzoom episode ke-30 kali ini. Hatur dan terlengkir buat kalian yang nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook dan Pricebook Otomotif. Terima kasih juga untuk manajemen building Tah City yang udah nginjinin gue nih Bewok untuk main-main lagi ke toko-toko yang ada di sini. Bewok pamit! Ciao!